Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, bareng aku indah disini aku udah siapin kain flanel warna putih, cetakan aluminium, ada solder juga aku pakai suhu 400 derajat celcius langkah yang pertama kita solder dulu kain flanelnya mengikuti pola pada aluminium jangan lupa bagian tengahnya kita kasih lubang kalau sudah tinggal kita pisahin kayak gini ini dia hasil potongan bunganya lanjut disini aku udah siapin popom kecil terus ada kawat tangkai nomor 22 ada catokan mini, terus font buat cuci piring ya guys disini aku juga pakai modeling baltus langsung aja yang pertama kita catok dulu kelopak bunganya terus kita tekan pakai baltus supaya dia membentuk cekung kayak gini lakukan hal yang sama pada kelopak bunga lainnya kayak gini hasilnya langsung aja kita rangkai simak videonya baik-baik ya supaya nggak bingung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia hasilnya gini aja udah keliatan bagus kan untuk tangkai bawahnya aku pakai kawat nomor 20 disini juga ada floral tape yang warna hijau untuk satu tangkainya aku isi dengan 5 cabang kelopak bunga kenapa aku bikin pertangkai soalnya supaya gampang nanti pas dirangkai di buketnya jangan lupa kita lilit pakai floral tape kalau sudah tinggal kita renggangin kayak gini lakukan hal yang sama untuk yang lainnya ini dia hasil jadinya selamat mencoba ya buat kalian yang udah bikin kalian bisa tag ke instagramku at klawaskai underscore jangan lupa buat like, komen, dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax